Ribuan wisatawan dari 75 negara mengikuti Bali Interhash 2016 di kawasan objek wisata pantai Sanur, Bali. Acara ini merupakan acara olahraga lintas alam yang digelar 2 tahun sekali di negara berbeda. 6.000 wisatawan Kamis memadati kawasan objek wisata pantai Sanur, Bali pada acara yang bertajuk Red Dress Run. Bali Interhash merupakan acara olahraga lintas alam yang menggabungkan lari, berjalan menyusuri sungai dan mendaki gunung. Acara ini diikuti oleh 75 negara. Selain berkeliling jalanan di kawasan pantai Kuta, peserta juga menyusuri kawasan pantai Sanur. Jalan itu bali wisata saja, ini saya datangkan 6.000 tamu. Dia long stay-nya cukup panjang, dia bawa duit untuk dihabiskan di sini, banyak masyarakat efek berantainya buat masyarakat sekitar sini. Satu, mereka juga happy di sini. Lintuan ramah, tadi jalan banyak menari. Ini regresan sifatnya cari tiran mungkin. Cari tiran. Kegiatan dua tahunan ini rencananya akan digelar hingga 22 Mei mendatang. Selain di kawasan pantai Sanur, para peserta juga bisa memilih lokasi untuk berpetualang di delapan objek wisata di Bali. Nandang Rizade Astika, Sanur. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait kegiatan Bali Interhash 2016, kita telah terhubung dengan korespondensi Anand Indonesia, IGD Nyoman Wira Dinata. Selamat pagi Nyoman. Ya, seperti apa keseruan di Bali pada hari ini nih, terkait Interhash 2016 di sana? Ya, Andra, memang pagi ini belum ada kegiatan dari Bali International Health 2016. Dan para peserta lebih banyak pagi ini melakukan pemanasan secara individu. Dan kami sore memang secara keseluruhan dari peserta Bali International Health melakukan pemanasan secara bersama-sama di seputaran wilayah Sanur, di seputaran pantai Sanur. Dan mereka mengenakan pakaian yang unik dengan dress berwarna merah dan sangat menyolok. Seperti misalnya para pelari pria menggunakan rok. Ini merupakan salah satu bagian atau bagian dari sosialisasi perlombaan ini, di mana mereka ingin menyebeluaskan atau mensosialisasikan bahwa di Bali saat ini tengah diadakan Bali International Health yang keempat yang diadakan di Indonesia sendiri. Andra. Ya, untuk agenda hari ini pada hari Jumat, apakah agenda apa saja yang akan dilakukan di Bali International Health yang hari ini? Apakah akan berbeda dari hari Kamis kemarin? Terima kasih. Tadi Anda menyebutkan sebanyak 6.000 wisatawan. Kira-kira berapa persentase jumlah kenaikan wisatawan setelah adanya Bali International Health ini, Nyoman? Ya, Andra. Memang kenaikan wisatawan cukup signifikan, di mana pada bulan-bulan ini adalah bulan-bulan low season wisatawan datang ke Pulau Bali. Namun, dengan kedatangan wisatawan ini diharapkan kembali menggerahkan atau menghidupkan pariwisata Bali ini. Dan bahkan Kementerian Pariwisata memprediksi mereka, masing-masing pelari ini akan menghabiskan uangnya atau membelanjakan uangnya setiap hari sekitar 3.000 dolar. Dapat dibayangkan dikalikan 6.000 sudah berapa pemasukan untuk akomodasi wisata maupun penduduk yang mergerak di bidang pariwisata, Andra. Ya, terima kasih IGD Nyoman Wiradinata, laporannya dari Bali.